Intro Bolehkah laki-laki pakai Pakai obat kuat Pak Ustadz? Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Ah, kau menyindih aku kau Ini ada beberapa kertas yang mau kita jawab Apa hukum ada orang membuat rumah dan berkebun arus di semah tanahnya? Apakah tak termasuk sirik itu Pak Ustadz? Iko tanah Tanah kau dikuasai oleh hantu jembalang tanah Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia Nanti diganggunya, diganggunya kebun kita ini Maka supaya berdamai Datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing Datuk-datuk penunggu jembalang tanah Tolong jangan ganggu kebun kami Iko kepala kambing Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu Datanglah mufti kerajaan siak Sri Indrapura Ulama orang Melayu Dia tanya sama orang kampung Kau buat apa? Kami menanam kepala kambing itu untuk apa? Untuk hantu jembalang tanah Oh jangan ditanam kepalonya Jadi yang ditanam apa? Darahnya Masukkan darahnya ke dalam Kepalonya tuh Kepalonya bawa balik digulai Untuk apa tuh? Untuk hantu Itulah asal muasal Kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu Pasti dikasih kepala kambing Itulah asal asbabun nuzul Lalu mengalauan tunyo Cuman untuk? Cawo mengalauan tunyo Ditahlilkan Afdalo zikri fa'lam anna gu La ilaha illallah La ilaha illallah Habis itu lalu lalu Pindahan tuan tutup ke mall Ke mana-mana Itulah asal muasal Lalu kemudian Kepala gulai kepala kambing tadipun Dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai alim lama Begitu dimakan Tiba-tiba berubah perasaan Oh, eh kau mengamuk hantu kau Bukan hantu kau mengamuk Kolesterol naik Kalau sampai meyakini Bahwa kepala kambing kau untuk hantu Supayanya tidak mengganggu Maka berarti awak sudah menduakan Allah Dengan hantu jembalang tanah Iyaka nak budu Wa jembalang tanah nasta'in Berubah bunyi fatihah Iyaka nak budu Wa jembalang tanah nasta'in La ilaha Itulah makna tauhid Cuma ulama dulu caranya lembut Dia tidak main bid'ah-bid'ah Bid'ah, bid'ah, bid'ah Kalau macam itu Tak islamah begini Semboleh dia Mati ulama-ulama Tapi mereka dengan dakwah yang lembut Dengan bi'alok Kenapa kepala kambing dalam Kepala kambing gulai Darahnya yang dibuang Karena darah memang najis Boleh orang Islam makan darah Mana boleh Dracula tak Islam Pak Ustadz Bolehkah foto kita diposting di sosmed Ayo kau menyindih aku Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala Itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid Karena diakininya foto itu adalah berhala Ini foto ini berhala Maka tak boleh dipajang di masjid Foto berhala Tak boleh dipajang di ruang tamu Maka dijawab oleh Syekh Baqid Al-Mufti Mufti Kata beliau Foto bukan berhala Karena berhala itu Kalau di senter Ada bayang-bayang Ada bayang-bayang tak? Ada di senter Tiga dimensi Sedangkan foto tidak Foto itu bukan berhala Foto bukan patung Jadi jangan samakan foto dengan patung Selesai Bahwa foto bukan patung Jadi kalau begitu hukum asli foto Ngubah Boleh Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat Foto itu tak ada membuka aurat Bahwa banyak tidak dapat lolok malam gara-gara itu Bukan selama Selama tidak membuka aurat Batas-batas Ibu kalau memposting foto Jangan yang surang Jangan sendirian Rame-rame Rame-rame Grup-grup pengajian Rame-rame Jangan sendirian Kalau sendirian Nampak Orang fokus ke situ Jadi rame-rame Tak masalah Tidak membuka aurat Iko sudahlah sendiri Membuka aurat Selfie Mulut digini-ginikan pula Macem kudolapa Nah itu Silahkan posting Tapi Yang tetap menjaga Marwah Sebagai orang Melayu Menjaga ikatan syariah Adat bersendisara Syarak bersendis Kita bol Bolehkah laki-laki Pakai Pakai obat kuat Pak Ustadz Laki-laki Kalau nyurumum 20 tahun Dia Bertukar info Tentang cewek Kalau umur 20 Dia tukar info Tentang cewek Kalau umur 30 Dia tukar info Tentang kerja Umur umur 50 Dia tukar info Tentang keluarga Umur 50 Tukar info Tentang ubat kuat Minyak lintah Biawak Dulu ada koran Di Pekambar Pekoran Asalnya Nama saya itu kan Tak pakai titel-titel dulu Ustadz Abdul Soman Asal ada pengurus masjid Menulis titel Saya bilang jangan tulis titel Abdul Soman aja Ada koran dulu Di Riau Halaman belakangnya Ustadz 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 Menjual minyak lintah Lama-lama aku berpikir Iku esok ditelepon orang Assalamualaikum Ustadz Minyaknya masih ada Sebab dia tak bisa Membedakan Mana Ustadz pengajian Mana Ustadz ubek kuat Nah itulah asal-muasal Kenapa aku buat Ustadz Abdul Soman LCMA Supaya bisa dibedakan mereka Mana Ustadz yang mengajar agama Mana Ustadz obat Likul lidahin dawa Setiap penyakit itu ada obatnya Fatadahu Maka berobatlah kamu Orang yang mengalami ejakulasi dini Atau senapan air Nggak melotui Maka itu salah satu penyakit Maka dia berobat dengan herbal Misalnya minum madu Atau dia olahraga Selama tidak melanggar syarihan Islam Dan yang dimakannya itu tidak haram Maka al-aslu fil asya' Balik kepada kaedah Al-aslu fil asya' Al-iba'ah Hukum hasal segala sesuatu adalah Boleh Kalau UBE kau Pak Ustadz UBE kuat Tanya dulu dokter Takutnya awak kau kap 70 Diisi minat pesawat Nyo mesin tuh pocah Meloti Jadi saya kasih Saya mau kasih tahu sama kalian Yang muda-muda Bahwa Kita ini tidak pernah tua Saya Sekarang umur Lahir 1977 Kini 2027 Berarti 26 tahun Umur saya 26 dulu Dengan 26 Rasanya sama Jadi jangan kalian pikir Anak-anak muda Jangan kalian pikir Waktu nengok orang tua Nampaknya kalau Orang tua Tua itu pikirannya tak tua Dia tetap muda Cuman tenaga Tado Itu Jadi 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 dikonsultasikan ke dokter Kalau UBE Dosisnya tinggi Hanya awak khawatir Nafas tidak sampai Butih Tunggah jalan Nah itu Orang beriman itu Memusyawarahkan Perkaranya Jelas jawabannya Jelas Karena banyak Pertengkaran Karena HP Pak Ustadz Tolong dijawab Apa masalah HP Istri Kau Ustadz Somad Yo Pada suatu malam Saya menengok Setonggah Badan istri Saya itu bercahaya Pak Ustadz Apakah itu Nur Cahaya dari Allah Enggak Inyo sedang Memeriksa HP Wah Apa rahasia Di dalam itu Sehingga punya khawatir Yang berlebihan Jadi ada Kekhawatiran Apa yang dikhawatirkannya Wallahualam Saya tak tahu Apa yang dikhawatirkan Laki-laki Terhadap istrinya Dan apa yang dikhawatirkan Istri Terhadap suaminya Kalau handphonenya dibuka Saya tak tahu Untuk tahunya Ambilah kita ikuti Wawancara berikut ini Jadi Semua berawal Dari keterbukaan Sawan Kawan saya Ustadz Al-Nob Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat Kalau ada perempuan Yang bertanya Masalah hukum Melalui Ustadz Al-Nob Melalui Ustadz Tatang Melalui Ustadz Andri Melalui Tim-tim Ada grupnya Jadi Ibarat kita dalam rumah Rumah itu ada ruang tamunya Ada dapurnya Ada ruang depannya Jadi tidak semua terbuka Tapi dengan orang yang hidup dengan kita Tak mungkin kita sekat-sekat Nah kita bagi Kecuali ada niat lain Misalnya mau buka cabang Atau lain-lain Boleh ke hari raya Kita ke rumah Orang tak islam Pak Ustadz Hayraya siapu Hayraya awak Atau hayraya diyo Kalau masalah betukar makanan Nabi Nabi berkirim surat Nabi berkirim surat ke Raja Mesir Namonya Mukaukes Mukaukes ni agamanya Kristen Ortodok Optik Tempatnya di Alexandria Waktu Nabi berkirim surat Dibalasnya surat Nabi Dengan asal banha Madu Dibalasnya Nabi Dengan kain Kainnya diterima Nabi Dan madunya diminum Nabi Sekarang saya tanya Bolehkah menerima minuman Dan pakaian hadiah Orang tak islam Boleh Itu dalil Kalau yang dikirimnya Adalah madu Kalau dikirimnya kamput Haram Dimana letak haramnya Innamal khomroh Wal-maisiru Wal-ansamu Wal-azlamu Rijusun Min amalis syaitan Kalau tepat di hari raya Yang terkait dengan akidah Kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan Kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati di salih Kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan Dalilnya Dalil kedua Dalil ketiga Mereka tidak membunuhnya Mereka tidak menyalibnya Ustaz kan punya kawan orang tak islam Ya Lalu bagaimana cara Ustaz mengatasinya Amba WA nya 10 hari sebelum hari rayanya Amba WA Saudaraku Engkau saudaraku Sebangsa setanah air Tapi untuk hari raya Aku tidak mengucapkan selamat Karena ini terkait dengan akidahku Dan ini pun membalas Aku maklum Aku paham tentang itu Jadi sebenarnya tak ada masalah Yang jadi masalah ini Yang jadi masalah itu bagi orang yang bermasalah Yang tak ada masalah Kita bekawan ini bukan sehari dua hari Dari zaman SD dulu bekawan dengan orang tak islam Bagaimana cara mengelola keuangan secara islami Karena suami istri sama-sama bekerja Pak Ustaz Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta Amin Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta Sama Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri Di dalam 5 juta suami Ada hak istri Namanya Naf Di dalam 5 juta istri Tidak ada hak suami Jelas itu Bu? Oh jolah Jadi kalau ibu bergaji Di dalam gaji ibu itu Bapak kau tidak ada hak Sebab itu duit ibu Tapi ibu bisa bekerja atas izin Kata suaminya Ini mesti ada surat izin mah Jadi surat izinnya gimana? Ya setengah lah Tapi karena ibu kasihan Ibu kasih Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku Tapi aku kasihan Kau sama fakir miskin kau ambil lah Sedoka 5 hak istri terhadap suami Yang pertama Kasih makanan Ibu udah makan? Yang ada yang belum Yang kedua Pakaian Alhamdulillah Ibu-ibu di sidang mulia Udah dikasih pakaian Di tempat lain banyak istri Tak dikasih pakaian Aduh yang Lesleting belum berjahit Aduh yang Kuang kain Yang ketiga Tempat tinggal Yang keempat Pendidikan Yang kelima Perhatian Ini hak istri Yang wajib ditunaikan suami Kalau tidak ditunaikannya Maka dia Zolim Aniyahnya dihadapan Allah SWT Bagaimana hukum Menabung Uang Tapi dia Tak mau Dibilang riba Karena merasa Mengeluarkan keringat Dengan memberi Utang Dengan bunga tertentu Bagaimana Dengan hukum Membungakan Uang Tapi dia Tak mau Dibilang Riba Agama ini Bukan ikut dia Apa pula ikut dia Dia Kau ini buat riba Ini tak riba Karena ini keringan aku Riba itu Satu pekan baru Ini mengatakan Itu tak riba Kalau dia riba Kata Allah Maka dia Riba Jangan kau buat riba Yang berlipat-lipat Berlipat-lipat Sejuta dua ratus Dibayar Sejuta empat ratus Maka ini riba Dia bilang tak riba Satu komplek Sidomulia ini Mengatakan tak riba Satu pekan baru Satu riau ini 6,7 juta orang Mengatakan tak riba Itu riba Kalau lah Kesepakatan manusia Bisa menghalalkan Yang haram Maka tak ada zina Waktu ditanya Kalian berzina Enggak Kami suka sama suka Zina lah itu Yang dipakai itu Bukan kata wa'am Yang dipakai itu Kata Allah Nah jadi logika Berpikirnya Bukan ikut kata dia Ustadz Bolehkah perempuan itu Memakai gelang kaki Dan apa hukum Dalilnya Pak Ustadz Dalam Quran Dilarang perempuan Pakai gelang Apa dalilnya Tidak boleh perempuan Memukulkan kakinya Ke lantai Tak boleh perempuan Memukulkan kaki Karena tradisi Zaman dulu Orang musrik Jahiliah Perempuan memakai gelang kaki Belonceng Gemerincing Lalu kalau dia berjalan Keringcing 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 Kalau lewat Jadi lalu Hilang konsen zaman aku Asik nengoknya Tapi kalau dia Tidak gemerincing Dia hanya dipakainya Untuk suaminya Perempuan itu Aslinya Berhias Untuk lakini Apa untuk laki Perempuan itu Aslinya Pakai gelang Pakai subang Pakai anting Pakai cincin Pakai gelang kaki Itu dipakai Untuk suaminya Zaman sekarang Terbalik Kalau dia keluar rumah Macam bidadari Turun dari planet Mars Tapi kalau di rumah Macam mak lampir Sundil borong Nyiblorong Ini sudah Tidak betul Jadi ibu Mau pakai gelang kaki Silahkan pakai Tapi kalau sampai Merusak Kalau sampai Perempuan itu Jangankan gelang kaki Besuara pun Dia kalau mendayu-dayu Tak boleh Dalilnya Ayat Quran Janganlah perempuan Besuara Mendayu-dayu Kenapa tak boleh Karena ada orang Yang dalam hatinya Penyakit Kalau didengarnya Suara perempuan itu Langsung error Jadi perempuan Bersuara Boleh Jadi kalau ibu Menyambut telpon Salah sambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Dimana nih Salah sambung Betul Jangan lanjutkan lagi Jadi jangan suara Medayu-dayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Begitu juga Pakai gelang kaki Dipakai dua-duo Lewat depan masjid Kerencing 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 Tidak apa-apa Tak masalah Tapi kalau sengaja Di keatas Untuk mencuri perhatian Besuara Gemah gemulai Memukulkan kaki Ke lantai Maka jatuh Pada perbuatan haram Tapi kalau dia pakai Tidak sampai ke tingkat itu Maka hukumnya Mengubah Mudah-mudahan kita Menjaga istri Menjaga anak Menjaga tetangga Menjaga lingkungan Kita semuanya Menjalankan carian Islam Demi kemaslahatan Kita bersama Pesan Tiga tetap jaga Jaga jiwa Jaga Ekonomi Jaga Politik Umat ini akan selamat Insya Allah Amin ya rabat Alamin Itulah kaji kita pada malam hari ini Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Besok subuh kita akan mengaji Membaca kitab At-Tarib wa-Tarib Dilanjurkan dengan kajian duha Di Pesantren Yayasan Tabung Wakam Umat Nurul Azhar Palas Lalu kemudian setelah itu besok Saya Sampai malam Sampai Pagi Ahad Di Pulau Rupat Insya Allah Ala azinnya Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah Aduzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malikya middini Iyakan abud Wa Iyakan astahin Idina suratul mustaqima Suratul ladina